Mau ada gempa bumi, mau ada hujan lebat, mau ada badai gunung tidak akan berubah, tidak akan pindah dari tempatnya, tetap tidak akan berubah sedikit pun. Begitulah keadaan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya ya yakin. Faham ya? Jadi apa yang dituliskan tidak akan berubah. Yang membuat orang muli atau tidak keadaan hatinya masing-masing di dalam menjalani apa yang menjadi keputusan Allah SWT. Orang-orang dahulu ini berkata apa? Saya tahu bahwa Allah yang maha berkehendak dengan apa? Binagdil asa'im. Binagdil asa'im. Sudah niat, rencana, rapi, tertib, ini, ternyata Allah punya kendala yang tidak jadi rencananya semua itu. Karena bukan kita yang berencana dan melakukan, semua itu adalah rencananya all. Jangan terlalu berencana, kalau cocok sama rencananya Allah, walaupun tidak antum rencanakan akan terjadi. Kita perlu hanya untuk memperbaiki hari ini tanpa memikirkan besok seperti apa. Karena besok kita belum tentu masih ada di atas muka bumi ini, itu adalah rahasianya Allah. Kita hanya perlu memikirkan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemah kemarin. Bagaimana caranya kita istiqomah. Jangan sampai berkurang dari apa yang kita lakukan kemarin. Dari wiretan kita, sholat kita, ilmu kita. Kalau bisa sama, atau kalau bisa lebih daripada yang hari kemah, jangan berkurang. Nah itu yang perlu kita pikirkan saja. Yang menjadi rahasianya Allah jangan pernah dipikirkan sama sekali. Karena itu bukan hak kita. Faham ya? Lalu, lihat kabar-kabar dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran Rasul SAW dan kesempurnaan mereka. وَمَاَيَّدُ بِهِ مِنَ الْمُؤْجِزَاتِ وَمَا هَلَّ بِمُؤْنِدِهِمْ Lihat bagaimana mereka dikuatkan oleh Allah SWT Dengan yang namanya mu'jizat untuk membenarkan kerasulan mereka. Untuk membenarkan kerasulan mereka. Faham ya? Jadi mereka itu supaya betul-betul diyakini oleh kaumnya, Maka mereka dimuliakan Allah dengan mu'ji, mu'jizat. Maka itu, ya. Jangan pernah memaksakan seseorang yang katanya wali ataupun nabi Untuk menampakkan mu'jizat ataupun karomahnya. Karena ketika seseorang itu melihat sebuah karomah Atau melihat sebuah mu'jizat dari seorang nabi Setelah matanya melihat dengan langsung, live bahasanya Lalu setelah itu dia ada keingkaran dalam hatinya Maka orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan adab dari Allah SWT Karena apa? Mereka melihat langsung. Bukan katanya. Lesa khobar kal'ayan Khobar itu tidak seperti orang yang melihat lang Kalau sementara ini kan kita hanya mengetahui kabar-kabar karomah Auliyah dari kabar-kabar saja. Yang kelihatan sendiri siapa? Kalau sudah kelihatan, maka yakinlah. Kalau sudah kelihatan tapi tidak yakin, ini yang jadi masalah nanti. Akhirnya seperti nabi Allah Isa dan kaumnya. Minta apa? Minta ma'idah minas sama' Hidangan yang turunnya dari langit. Lalu dimintakan sama nabi Allah Isa. Lalu Allah memperingatkan, eh, iya saya turunkan. Tapi hati-hati, kalau mereka sampai nanti ini berpaling daripada ajaranmu setelah turun ma'idah hidangan dari langit nanti Aku akan mengadap mereka dengan sebuah adab yang aku belum pernah mengadap itu dalam seluruh mahluk di atas muka bumi ini. Adabnya akan perih. Karena mereka melikat keistimewaan dan kebenaran kenabian nabi Allah Isa dengan mujizatnya turun makanan dari atas langit, mereka melihat langsung makanan turun dari langit. Diangkat oleh malaikat itu. Kelihatan matanya. Tapi hati-hati ya, kalau sudah kelihatan katanya Allah yang seperti ini. Lalu mereka itu berpaling dari ajaranmu. Aku akan mengadap mereka dengan adab yang belum pernah aku adab penduduk bumi selama ini. Begitupun orang-orang yang sudah melihat keistimewaan daripada gurunya, misalkan karomanya dan sebagainya. Mereka masih ingkar. Lebih baik tidak melihat Ahsan. Daripada kelihatan nanti akhirnya masih ada ingkar berpaling setelahnya. Ini akan lebih parah nanti. Karena mereka melihat, bukan mendengar. Faham ya? Mereka dikaruniakan oleh Allah, dikuatkan dengan mujizat. Wa mahala dan apa yang terjadi, bimu'ani dihim. Kepada orang-orang yang memusuhi para roh, rasul. Dihancurkan semuanya tanpa terkecuali. Kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya diakhirkan. Kalau mereka umat teman yang terdahulu, didahulukan di dunia. Di akhirnya juga mendapatkan adab yang lebih perih. Faham ya? Ya. Dan apa-apa yang datang kabar tentang hari akhir. Hari A, yang namanya akhir itu berarti tidak ada hari setelahnya. Karena inilah hari yang terakhir. Berarti tidak ada hari setelahnya. Dari pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan hukuman kepada orang-orang yang berbuat buruk atau maksiat kepada Allah SWT. Jadi orang-orang ini sudah mulai hilang rasa yakinnya kepada surga dan neraka. Seandainya. Kita sekarang berandai-andai ya. Paham berandai-andai ya. Karena tidak mungkin. Seandainya. Allah menampakkan kepada kita surga. Atau seperti ini saja. Ada rumah mewah dengan segala fasilitasnya. Lengkap. Semuanya mahal. Mewah dengan mobilnya. Dengan ini. Dan lain sebagainya. Lalu orang yang maha kaya yang ingin memberikan hadiah kepada kita berkata, ini rumah hadiah untuk kamu. Yang penting kamu bekerja satu bulan sama saya. Kalau selesai satu bulan, ini ambil semua. Ini milik kamu. Orang yang kelihatan langsung rumah dengan segala fasilitasnya. Kira-kira bagaimana pekerjaannya. Semangat apa ada semangat? Semangat apa ada semangat? Semangat. Tahu, tahu gajinya. Tahu apa yang akan dia dapatkan dari pekerjaannya. Sama seperti orang memberikan kabar yang kerja satu hari ini saya gaji satu miliar. Kira-kira seperti apa? Semangat. Karena tahu. Begitupun orang-orang yang yakinnya kuat. Karena yakinnya dia dengan apa yang dikabarkan Allah. Bahwa orang yang beribadah itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi derajatnya, semakin indah surganya. Karena keyakinan itulah. Tidak perlu dia kabar dari orang kaya sampai perlu dikasih tahu rumahnya. Dia yakin. Yakin itu tidak perlu kelihatan. Apa? Semangat dia untuk beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yakin yang akan menggerakkan mereka dengan sendirinya. Loh gimana dengan kalau dikelihatkan surga ini kira-kira. Kelihatan kita surga satu kali. Allah pemandangannya. Apa katanya Rasmah? La ainun ro'at. Wala udhunun samiat. Wala khotor ala kolbi masar. Tidak pernah dilihat mata. Mata ini melihat seindah apapun pemandangan di atas muka bumi ini tidak akan seindah surga. Tidak akan seindah. Mendengar apapun yang paling indah daripada suara yang ada di sungai bumi tidak akan suaranya seindah suara surga. Terlintas berhayal kita dengan hayalan yang paling indah menurut kita silahkan berhayal. Jadi raja rumahnya terbuat dari permata. Istrinya 200 misalkan ini ya. Cantik-cantik semuanya. Rambutnya berbeda-beda. Bentuknya macam-macam. Apa? Bodinya seperti yang kita hayalkan. Ya, silahkan berhayal. Lalu kata Rasulullah, Hayalanmu itu masih indah surga daripada apa yang kita hayalkan. Allah. Seandainya ditampakkan ini, kenikmatannya ini. Arduhas samawat wal ard. Kita jadi raja, luas kerajaan kita seperti langit dan bumi. Kira-kira seperti apa? Hanya saja itulah ketika terlalu gemerlapnya cahaya lampu yang ada di bumi ini, membuat hilang cahaya bintang yang ada di langit sana. Orang apabila tinggal di kota, banyak lampunya tidak akan kelihatan bintang sama sekali. Tapi semakin sedikit lampu, semakin tampak bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Bagi teman orang, ketika terlalu dia itu silau dengan cahaya duniawi, maka akan hilang keindahan surga dalam hatinya sama sekali. Keindahan akhirat tidak akan tampak sama sekali. Bukan karena tidak ada, ada. Tapi karena tersilau dengan cahaya-cahaya yang ada bersama dia di dunia ini. Orang di kota tidak akan kelihatan bintang. Tapi orang desa, yang lampunya surem, ya, gelap tempatnya, bintang akan terlihat banyak sekali. Seperti masa kita dulu masih kecil, ya, lampu masih sedikit, bintang itu banyak, kelihatan ratusan ribu indah sekali, indah sekali. Mungkin Antum tidak pernah merasakan pemandangan yang seperti ini. Kita dulu kecil, tidak ada lampunya tempatnya, melihat bintang, enak, melihat langit itu, apa namanya, hiburan kita dalam melihat bintang. Apa sekarang bintangnya tidak ada? Ada. Jumlahnya sama. Hanya saja terlalu banyaknya lampu, membuat kita tidak melihat bintang yang di atas sana. Begitupun orang-orang yang cinta sama dunia, terlalu gemerlap cahayanya, membuat kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya sana. Ya, sehingga harus dikurangi itu, lampu-lampu yang bergelemelapan ini, supaya kita bisa melihat lagi dengan normal ini. Keindahan yang Allah berikan dalam langit sana ini. Faham ya? Terlalu silau dengan dunia, membuat kita buta kepada akhirat. Jangan terlalu kagum. Oleh karena itu, kalau terlalu kagum dengan apa yang kita lihat, dari apa-apa hal yang sifatnya dunia ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma la'isa illa a'isul akhirah. Ya Allah, demi Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di sana kebahagiaan yang sebenarnya, dan di sana penderitaan yang sebenarnya. Segala kebahagiaan dan segala penderitaan, apabila itu dunia sifatnya sementara, bahagianya sementara, dan susahnya juga sementara, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tetapi kalau di akhirat, kebahagiaan sifatnya selama-lamanya, dan penderitaan pun tidak akan ada habisnya. Maka itu yang harus kita dahulukan daripada kehidupan dunia. Dan apa yang kita akan rasakan di sana, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Karena itu perhatikan ya, setiap langkah waktu yang Allah berikan kepada kita, karena itu mahal. Ya, karena orang tidak tahu kadar nikmat, kecuali setelah kehilangan, dan tidak tahu kadar kehidupan setelah meninggal dunia, kecuali. Oleh karena itu hargai waktu kita dengan harga yang mahal. Karena orang-orang yang tahu akhirat, sahihun ala anfasihi. Mereka bakhil terhadap nafasnya, tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepada kehidupan akhiratnya. Seperti itu ya. Wal mu'akobah, wal mu'akobatil musi'in, dan ikob yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat buruk atau maksiat kepada Allah SWT. Hukuman. Kalau Allah memberikan nikmat, tidak ada ukurannya, kalau hukum juga tidak berukuran. Nikmatnya luar biasa, adabnya pun luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa diukur. Ya. Tidak bisa diukur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW memberikan gembaran adab akhirat kepada kita, jangankan neraka. Yauma tarau naha. Ya. Tadaukullu dhati hamlin, watarun nasa sukaro. Tadalu. Gimana? Orang ketika melihat pemandangan hari akhirat ini, seandainya dia itu dalam keadaan hamil, niscaya dia akan keguguran, walaupun orang yang paling kuat kehamilannya. melihat sedetik saja, akan keguguran langsung. Watadaukullu dhati hamlin hamlah. Ya. Keguguran. Ya. Kalau ada orang menyusui, seorang ibu melihat satu detik pemandangan akhirat, bagaimana murkanya Allah SWT pada hari akhir itu, niscaya dia orang yang nyusui diperumpamakan, orang ibu yang paling cinta dengan anaknya. Ya. Dalam keadaan menyusui, seandainya anaknya jatuh pun, dia tidak akan merasa. Karena apa? Pemandangan dahsat itu membuat dia hilang akal sehatnya. Karena Allah murka, kalau sudah Allah murka, beda ngamuknya sama manusia. Watarun nasa sukaro, katanya Allah. Kalian pada hari itu akan melihat orang-orang dalam keadaan mabuk. Wamahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adab Allah hisadid. Tetapi itu dikarenakan adab Allah yang sangat perih, yang sudah menunggu mereka semua ini. Takut gemeter luar biasa, karena Allah yang ngamuk. Kalau kita misalkan ya, saya, 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 dimarahi dengan orang yang agung di hati saya. Contoh saya dimarahi dengan guru saya, Alabi Umar bin Muhammad bin Salim. Itu gemetarnya badan seperti apa? Karena apa? Ini orang yang agung di dalam diri saya. Marah. Maka orang yang dimarahi dengan orang yang derajatnya tinggi di hatinya, maka membergetar akan kepikiran sampai hari-harinya, malam-malamnya tidak akan lupa selama-lamanya. Lagi mana yang marah Allah subhanahu wa ta'ala? Faham ya? Ketika menerangkan adab akhirat sedikit saja, ya, tentang adab abin neraka dan lain sebagainya itu, Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, Inna ahwanan nasi adaban yawmal kiamati, sesungguhnya orang yang paling ringan, adabnya kelak pada hari kiamat, laro julun, hanya untuk satu orang. Kalau dikatakan satu orang, berarti yang lainnya adabnya lebih peperih. Ini satu orang, orang ini paling ringan adabnya pada hari kiamat nanti. Faham ya? Berarti yang lain pasti lebih daripada orang ini. Ini orang paling ringan, dan ini hanya untuk satu orang. Yang lain lebih berat daripada ini. Bagaimana keadaan adabnya? Ditaruh di kedua telapak kakinya, dua barak api arang kecil dari neraka diambil, dia tidak disuruh masuk neraka. Karena orang ini paling ringan adabnya. Hanya di pinggir-pinggir nyetok dan sampai masuk. Disuruh nginjak, diambilkan dua barak api arang kecil, injaan, diinjak. Kakinya suruh nginjak dua-duanya. Kabar dari siapa? Saudikul Masduq, Rasulullah SAW. Tidak mungkin berbohong kabar ini. Ayo siapa yang yakin? Terakkan keyakinannya. Yang percaya dengan Rasulullah SAW. Diinjak. Lalu kata Rasulullah, ketika menginjak dua barak api ini, yaglimin huma dimaguhu. Masa otaknya. Otak di mana posisinya? Di kepala. Yang menginjak apa? Kaki. Yang masak? Otak. Maksudnya, dari kaki sampai otak, masak semuanya. Yang ngasih kabar siapa? Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Kita sebagai umatnya bagaimana? Wajib untuk mempercayainya. Kalau ini adab yang paling ringan, gimana keadaan orang yang mati neraka terus? Apa kira-kira orang yang yakin dengan kabar di Rasulullah SAW ini akan berani maksiat setelah dapat kabar ini? Kira-kira, orang yang percaya betul dalam hatinya kepada Rasulullah dan kabar yang datangnya Rasulullah. Berani bermaksiat setelah mendapat kabarnya. Inilah orang maksiat hukumannya seperti ini. Apakah cocok sahwat yang sifatnya sebentar dengan hukuman yang tidak ada, bukan bandingannya. Maka tidak ada kenikmatan apabila itu berbuah masuk neraka. Tetapi tidak ada keberihan apabila itu berbuah masuk surga. Walaupun kita seakan-akan susah ini, tapi kalau mahalanya itu masuk surga, kita bahagia dengan segala musibah tersebut. Tetapi walaupun kita dalam kenikmatan, kita tidak berbahagia apabila kenikmatan itu bisa membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Faham ya? Kira-kira orang yang yakin dengan Rasul. Rasul memberikan kabar seperti ini. Apakah berani dia untuk maksiat kepada Allah SWT? Nah ini berani atau tidak tergantung dengan kadar yakin masing-masing terhadap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu perlu kita memperbaiki yakin ini. Perlu dikuatkan keyakinannya dengan apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Dari alam barzah, pertanyaan dari malaikat. Ya man robbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Pertanyaan ini. Masalahnya pertanyaan ini, Allah memberikan kabar kepada kita. Bagaimana kabarnya? Yuthabbitullahu ladhi na'amanu bilkaulithabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Lidah ini tidak menjawab dengan sendirinya. Tetapi iman yang tersimpan di dalam hati yang membuat seseorang ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Dalam artian, kalau hatinya tidak ada imannya, tidak percaya dengan kabar-kabar dari Allah dan Rasulullah, tidak membuat dia bergetar, ataupun takut, ataupun bahagia dengan kabar-kabar gembiranya, ini perlu dicurigai. Harusnya dia nangis sama badannya. Kenapa saya tidak bergetar ketika mendapatkan kabar ini? Apakah saya ini orang beriman? Apa saya yakin sama Allah? Tanyakan sama badannya masing-masing. Kok biasa saja saya ini? Ini loh surga ya oe. Hambaku surga. Wah saya wala saya kepingin. Hei jangan maksiat, neraka. Wala saya takut. Terus perlu siapa kita untuk mengancam kita supaya kita takut dari maksiat ini? Sudah Allah memberikan ancamannya kepada kita. Itu bukan karena kurangnya Allah memberikan ancaman. Kurangnya yakin kita yang sudah mulai hilang dari dalam hati kita ini. Perbaiki yakinnya. yusabitullahul ladina amanu bilkaulis sabit. Kalau cahaya itu masih ada dalam hati, maka iman itulah yang akan menjawab pertanyaan kedua malaikat ini. Bukan kefasihan lidahnya. Tetapi cahaya iman yang masih bercahaya, yang membuat seseorang hamba bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malai. Sampai dikatakan hati-hati ya. Jangan terlena. Di dunia ini anak muda-muda ini pada umumnya ganteng-gantengan badan. Fasih-fasih yang ngomong, tampan-tamanan wajah, dan lain sebagainya. Gaya-gayaan. Dikatakan oleh para ulama. Berapa banyak orang-orang yang sehat, kuat ketika di dunia ini. Oh, dempal badannya. Kuat. Wajahnya ganteng luar biasa. Dilihat ini sedap, enak. Bangga dia dengan kegantengannya itu. Walisanin fasih. Lidahnya fasih luar biasa kalau berbicara. Orang terlena semua dengan omongannya. Tetapi, dalam kuburannya mereka teriak-teriak minta tolong sama orang-orang yang ada di atasnya. Tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Percuma gantengnya, percuma fasihnya, percuma kekuatan badannya. Kalau dia tidak disertai dengan cahaya iman dalam hatinya. Tidak ada manfaatnya. Harus paham semuanya, ya. Ya. Makanya ini yang perlu dikuatkan. Oleh karena itu kan, diberikan koyit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu itu bukan cuma banyak ilmunya. Bisa baca kitabnya. Dia ngerti ketika ditanya fikir dan lain sebagainya. Allah memberikan perumpamaan, pengecualian, bahwa orang yang berilmu itu, innamayakhsullah min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah yang dikatakan orang itu orang alim. Karena ilmu itu membuat dia takut sama Allah. Ilmu itu membuat dia yakinnya bertambah kepada Allah. Ilmu itu membuat dia semakin semangat untuk akhirat. Ilmu itu yang membuat dia zuhud kepada dunia. Faham ya? Oleh karena itu, dalam keterangan yang lainnya, Orang tambah ilmunya. Tapi tidak tambah dekat sama Allah. Tidak tambah yakin. Tidak tambah takut. Tidak tambah dia itu semangat ibadahnya. Dia itu bukan semakin dekat dengan ilmunya banyak. Tapi semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan banyak-banyak ilmu. Tapi kelihatan dari nangisnya ketika malam. Tapi kelihatan dari takutnya sama dosa-dosanya. Orang punya ilmu itu. Tapi kelihatan dengan semangatnya dia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu itu tampak dari rendah dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ilmu apabila benar orang yang mencarinya, maka akan berbuah amal-amal yang baik. Sifat-sifat yang mulia. Tetapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang salah, maka ilmu itu akan berbuah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Seperti sombong, ujub. Hujan sama. Tetapi ketika turun ke mulut ular, maka akan menjadi racun. Tetapi ketika turun ke laut, maka akan menjadi mutiara. Sama-sama ilmu tergantung siapa yang menerimanya. Diminum oleh tawon, maka akan menjadi ma'adu. Karena itu semua punya ilmu. Tetapi hanya orang-orang yang berhati rendah, orang yang takutnya betul kepada Allah, orang yang ahlaknya baik kepada Allah, mereka lah orang-orang yang akan mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Faham ya? Apakah tidak cukup bagi mereka ini ya? Bahwa kami sudah menurunkan ayat yang dibacakan kepada mereka. Semua kabar ada di sana. Kabar dunia sampai kabar akhirat. Semua kitab ilmu yang ada di sekitar kita ini hanya seperti sungai yang terpancar daripada lautan Al-Quran. Seandainya orang diberikan paham kepada Al-Quran, Al-Quran itu seperti lautan yang mencakup semua ilmu ada di sana. Hanya saja kepada hati-hati yang berhak untuk mendapatkan ilmu, Allah menitipkan ilmu tersebut. Oleh kerana itu, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, beliau berkata, membedakan di antara Nuzul dan Tanazul. Nuzul? Wah, wah, wah. Ya. Tanazuluhu ala ulama'i ba'kin wahuwa mungkoti'un nuzuli, katanya beliau. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein. Tanazul, turun-temurun pemahaman daripada Al-Quran, yang Allah turunkan kepada hati para ulama'i, itu ba'kin tetap sepanjang waktu. Mereka diberikan pemahaman-pemahaman ajaib yang langsung turunnya dari Allah SWT, wahuwa mungkoti'un nuzuli. Kalau turunnya kepada Rasulullah putus, tidak ada lagi wahyu sudah. Tapi pemahaman itu sendiri, terus tidak akan terhenti sampai hari kiamat kepada ulama'. Tapi ulama yang berbicara, biwaswi irthilil muhtar. Mereka itu mewarisi pewaris Nabi Muhammad SAW, dari rasa takut, dari ibadah, dari akhlak, yang seperti ini, akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah tentang pemahaman Al-Quran. Nalu gori bal fahmi min na'lal munili. Pemahaman yang aneh, yang datangnya langsung dari Allah SWT. Bukan banyak-banyak ilmu, tapi bersih-bersih hati, tapi bagus-bagusan ahlak, tapi kuat-kuatan yakin. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Dan belajaran kita ini terus-menerus diberkahi oleh Allah SWT, dan pemirsa al-wafa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga pelajaran demi pelajaran yang akan kita bahas di dalam majlis ini, menjadi penambah semangat kita di dalam beribadah, dan menjadi taming kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Dan semoga hati kita dipenuhi dengan rasa yakin kepada Allah SWT, yang membuat kita tenang di dalam semua keadaan yang terjadi di atas muka bumi ini, sampai kita bertemu dengan Allah, dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!